Intro Oke guys, balik lagi di video kali ini Kita akan unboxing paket atau barang yang gue beli di online shop Tepatnya di Tokped atau Tokopedia Kalau teman-teman kelihatan Dan barang ini merupakan sesuatu yang penting buat streaming Buat kuliah online, buat sekolah online, dan buat Zoom Ya teman-teman, pasti sudah bisa menebaknya Yaitu webcam Dan kita langsung aja unboxing Biar gak kelamaan guys Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dan ini dia guys untuk webcamnya Yaitu NGK Nemesis A95 Dan di paket penjualannya Kita juga mendapatkan bonus tripod kecil Buat tempat sanggahannya guys Oke, untuk tripodnya kita pinggirkan dulu aja Dan kita fokus ke webcamnya NGK Nemesis A95 Dan untuk tampilan dosbook dari webcam NGK Nemesis A95 seperti ini Di bagian depan tertulis Albatros Quad High Definition Gaming Webcam Oke, disini ada tertulis 2K HD Autofocus Jadi sudah ada fitur autofocusnya guys Dan di bawahnya ada tulisan Nemesis Dan di bawah lagi ada salah satu nilai jualnya Yaitu Quad HD 2K 4MP Selanjutnya 30fps Dan di bagian sampingnya ada Apa ini sebentar Astaga Ada tulisan NGK Nemesis Albatros A95 Untuk tipenya Selanjutnya sampingnya lagi juga sama Albatros A95 Dan di bagian belakang ada apa ini NYK Nemesis Albatros Dan disini juga ada Kartu garansi ya guys Ini untuk alamat service centernya Di daerah Jakarta gitu Sebentar Astaga Oh iya guys Ini benar untuk kartu garansinya Jadi Barang ini ada garansinya ya guys Selanjutnya ada Rangkuman fitur-fiturnya Disini seperti Plug and Play USB Interface 2K Quad High Definition Selanjutnya ada Kamera 4MP Lanjut di FPS 30fps Frame Rate Dan selanjutnya ada Build-in microphone Jadi Webcam ini Sudah ada Mikrofonnya guys Dan untuk Spesifikasi lengkapnya Ada di bawahnya Oke kurang lebih Untuk fitur-fiturnya Seperti itu Semoga untuk barangnya Normal Gak ada Gambuan Oke Dan ini dia Nah disini ada User Manual Nemesis HD Webcam Perfect Stream Webcam Asmelima Autofocus Ini Dan di bagian belakangnya Ada Petunjuk-petunjuknya Kalau teman-teman ingin Melihatnya Kelihatan gak Semoga aja kelihatan Oke langsung aja Kita buka Atau tarik barangnya Dari Dosbook Mana ada Mana ada Mana ada Mana ada Barangnya Oh ini Ini dia Bentar Sebentar Sebentar guys Harus pelan-pelan Dan untuk dosbooknya Sudah gak ada Apa-apa lagi Kita pinggirkan dulu Untuk dosbooknya Dan ini dia Untuk Webcam Dibungkus dengan Plastik Kita buka Dan ini dia guys Untuk Webcam Nemesis NJKA95 Ini kok agak miring Oke Sudah lurus kembali Nah disini Seperti ini Ada kabel USB Tersambung ke Webcam Jadi tinggal Dicolokkan aja Disambungkan Dan disini juga Ada itu guys Pengaman buat Kamera Atau buat lensa Webcamnya Jadi Teman-teman gak Perlu khawatir Untuk di Hack Atau dibobol Jadi tinggal Ditutup aja Kalau teman-teman Offline Boom Nah ini dia Ini warna hitam Untuk warna putihnya Kebetulan Stocknya Kosong ya guys Sebenernya sih Gue pengen Yang warna putih Dan di bawah Ini ada Tempat Atau rumah Buat Ditaruh di Tripod Jadi Flexible guys Untuk webcam ini Bisa ditaruh Di Mana aja Oke selanjutnya Gue akan coba Untuk melihat Kualitas Dari Hasilnya Dan kita Langsung aja Lanjut ke Step selanjutnya Dan ini Merupakan Hasil tampilan Dari Webcam NYK Nemesis A95 Dan disini Gue menggunakan Aplikasi kamera Dari Bawaan Windows Disini Untuk pencahayaannya Hanya ada Satu pencahayaan Dari atas Dan untuk Hasil tampilannya Seperti ini Dan untuk Resolusinya Kita coba Lihat di menu Settingan Nah disini Untuk Maksimal Resolusi Fotonya Mencapai 3,7 Megapixel Atau bisa Diburaskan 4 Megapixel Selanjutnya Untuk resolusi Videonya Kita coba Lihat Nah disini Untuk resolusi Maksimal Dari Video Webcam NYK Nemesis A95 Ini Mencapai 1440p Atau bisa Disebut 2K Jadi untuk Resolusinya Benar-benar Bisa mencapai 2K Dan untuk Selanjutnya Gue akan Coba Di aplikasi OBS Karena untuk Menu settingan Dan editannya Lebih lengkap Di aplikasi OBS Tapi sebelum Itu Gue akan Coba Untuk Hasil Record Dari Webcam NYK Nemesis A9 Ini Sekaligus Mencoba Untuk Fitur Mic Apakah Mic Sensitive Atau Enggak Oke Dan ini Merupakan Hasil Record Dari Webcam NYK Nemesis A9 5 Gue Mencoba Di resolusi 2K Dengan Frame rate 30fps Dan ini Gue Menggunakan Aplikasi Kamera Bawaan Windows Sekaligus Gue Mengetes Untuk Fitur Mic Di Webcam NYK Nemesis A9 5 Ini Apakah Untuk Mic Sensitif Atau Tidak Dan ini Untuk Pencahayaan Di Ruangan Kamar Gue Hanya Ada Satu Pencahayaan Yaitu Lampu Di Atas Aja Jadi Kalau Di Tempat Teman Teman Pencahayaannya Lebih Baik Tentunya Untuk Hasil Videonya Di Webcam Ini Akan Lebih Bagus Lagi Oke Disini Kita Sudah Masuk Kedalam Menu OBS Dan Langsung Aja Kita Kemenu Settingan Atau Edit Teman Teman Tinggal Klik Aja Di Video Capture Device Klik Dua Kali Selanjutnya Teman Teman Klik Di Config Video Nah Disini Teman Teman Bisa Mengatur Untuk Brightness Contras Dan Lain Sebagainya Contohnya Seperti Ini Untuk Mengatur Brightness Tinggal Disesuaikan Aja Sesuai Lokasi Atau Tempat Teman Teman Untuk Terang Atau Gelap Selanjutnya Untuk Contras Juga Sama Tinggal Teman Teman Atur Aja Nah Seperti Ini Dan Lanjut Di Kamera Control Untuk Di Menu Kamera Control Teman Teman Bisa Mengatur Untuk Zoom Fokus Exposure Dan Lain Sebagainya Contohnya Untuk Zoom Gue Coba Apakah Bisa Atau Enggak Dan Kalau Dilihat Untuk Zoom Tidak Berfungsi Kita Coba Untuk Fokus Untuk Fokus Apakah Bisa Sebentar Ini Untuk Automatis Dimatikan Dulu Nah Kita Coba Setting Manual Untuk Fokus Oke Seperti Yang Teman Teman Lihat Untuk Fokus Bisa Diatur Secara Manual Dan Berfungsi Untuk Contohnya Seperti Selanjutnya Untuk Exposure Kita Coba Klik Oh Ya Automatis Dimatikan Dulu Nah Langsung Gelap Atau Teman Teman Kalau Enggak Ingin Ribet Langsung Klik Aja Automatis Untuk Selanjutnya Ada Pan Kita Coba Lihat Atau Kita Coba Untuk Fitur Pan Ini Seperti Apa Kegunaannya Oke Ini bisa Digunakan Untuk Mengatur Posisi Teman-teman Dari Tampilan Webcam Jadi Bisa Digeser Ke Kanan Atau Ke Kiri Dan Dan Kurang Lebih Untuk Menu Tampilan Mesis A A 95 Ini Worth Untuk Teman-teman Beli Buat Streaming Kuliah Online Sekolah Online Dan Bahkan Buat Zoom Dengan Harga Yang Terjangkau Teman-teman Akan Mendapatkan Segala Fitur Unggulan Dari Webcam Ini Seperti Untuk Mikrofon Yang Sangat Sensitif Dan Untuk Resolusinya Sudah Mencapai 2K Walaupun Sedikit Agak Membajir Untuk Resolusi Besarnya Dan Subscribe Kita Akan Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Oke See you Next Time